Polres Pelabuhan Belawan menggerbek kampung narkoba di kawasan padat penduduk di Medan Labuhan. Selain menyita narkoba jenis sabu siap edar, petugas juga menangkap seorang pengedar yang tengah tidur di kediamannya. Puluhan petugas kepolisian dari saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan ini mengepung rumah pelaku pengedar narkoba di kawasan bom lama, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dalam penggerbekan tersebut, petugas berhasil mengemankan seorang pelaku pengedar narkoba berinisial LA yang tengah tertidur di kediamannya. Petugas juga menggeledah seluruh sudut bangunan rumah pelaku dan berhasil menemukan narkoba jenis sabu siap edar dan ratusan plastik kosong untuk mengemas sabu. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan pelaku merupakan target operasi. Pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Grebek kampung narkoba di bom lama, Kelurahan Pekan Labuhan. Ada pun hasil GKN pada hari ini, satu orang laki-laki yang diduga bandar dengan barang bukti, dua paket sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Pelaku langsung diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pengembangan guna mengungkap bandar besar yang menguasai peredaran narkoba di kawasan pesisir belawan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Prataman, Santara TV melaporkan.